Halo semuanya kita ketemu lagi ya kali ini kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang susah dijelaskan untuk dengan ketikan ya tentunya harus dengan voice biar lebih jelas dan untuk solusinya kita kemarin sudah nyoba live streaming hari Sabtu sore eh hari Sabtu jam 3 sore itu ternyata enggak banyak yang ikutan live ya jadi mungkin teman-teman yang tanya-tanya di luar sana itu enggak ada waktu yang ada waktu untuk ikutan live streaming jadi kalau nggak mau kita bikinkan ya ini sebuah apa ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang belum kejawab di kolom video ya di kolom video di kolom video di komentar yang ada di video oke sebelum lanjut teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya oke dan teman-teman bisa ikuti live streaming setiap hari Sabtu jam 3 sore kita usahakan live streaming untuk tanya-jawab mengenai apa aja ya ini sewek ini kita ambilnya random atau acak dari pertanyaan yang pertama dari Mas kita pink screen dulu ya dari Mas Rahmat tidak ya pejuang solder nah ini kalau untuk pemula ribet enggak Om cara menggunakan UV box-nya soalnya aneh sama sekali belum pernah menggunakan UV box ini komentarnya di video yang beli UV box dulu apa MRT dongle dulu nah jadi ini sekali lagi hanya saran Mas ya ini hanya saran soalnya setiap orang itu memiliki trik yang berbeda-beda dan juga setiap wilayah itu kasusnya itu beda-beda ya Jadi misalnya gini di kasus di kasus A itu yang sering cuma lupa pola cuma ya sekitar itu lah cuma sering lupa pola atau ya dan macem-macem ya kemudian kalau di kasus yang B itu sering MMC nya yang kena sudah banyak yang kena HP di lokasi yang di lokasi B jadi kita nggak bisa nentukan harus pakai MRT dulu harus pakai UV box dulu tapi hanya rekomendasi ya hanya rekomendasi kalau untuk UV box ini lumayan susah Mas untuk pemula khususnya lumayan susah dan sangat beresiko ya karena kalau salah klik di UV box itu bisa menyebabkan mati tapi kalau di MRT itu enggak MRT itu mentok di 9008 modelnya ya jadi tinggal dicabut baterai pasang lagi itu bisa normal lagi kalau misalnya dia gagal di MRT ya tapi kalau di movie kalau misalnya gagal itu bisa hilang KJN nya bisa hilang KJN hilang itu pengaruhnya apa sinyal sama WP nya enggak bisa Bluetooth juga nggak bisa itu kalau KJN nya hilang kemudian bisa file domenya hilang file domenya hilang itu HP nya bisa mati total atau hardbreak ya bisa mati enggak bisa dinyalakan sama sekali itu resiko yang kedua kemudian yang ketiga kalau untuk buka-buka masih enak pakai dongle double atau pakai MRT ya kalau secara kalau menurut saya tapi sekali lagi untuk MRT akhir-akhir ini banyak yang enggak don atau enggak begitu sangat kaya waktu dulu itu waktu rame-ramenya MRT itu wah ya waktu MRT rame-ramenya itu banyak sekali kasus yang don dengan MRT ya tapi kalau sekalian A53 ini ini kasus A53 kasusnya lupa pin atau lupa pola dengan news berhitungnya sudah terupdate ya nggak bisa pakai MRT ya nggak bisa pakai MRT dan harus dikerok tapi kita belum minta ya bisa bisa dikerok CPU nya atau dicongkel Oke ini kita coba sedulah biar enak nanti untuk ngampilinnya oke pertanyaan berikutnya ya kita cari yang anda aja deket ini kan bukan pertanyaan ya kayak komentar anda saja deket sama rumah pasti ke apa ngorbaikannya Iya kalau yang jadi yang deket pasti ngorbaikin di sini bang maaf lain kali ini oh di aneh ya ini komentar tapi bukan waktu live streaming jadi kemarin kita live di hari Sabtu live satu judulnya live tagam satu tayang tanya jawab bareng pusher karditan ya itu eh komentarnya bang maaf lain kali kalau upload video kurang dekat cara cek kerusakan HPnya maksudnya kalau jika 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 cara cari kapasitor alatnya kurang dekat tempelkan kemana Oh ya masukkan yang bagus aja nanti kedepan kita akan lebih biar saya usahakan lebih teliti lagi tapi untuk ini untuk rekodernya atau kameranya kita sementara pakai S7 8G pakai S7 8G ini yang paling apa ya sejauh ini yang yang paling bagus untuk rekam di Zoom Zoom yang terdekat ya kita sudah kita sudah coba ke Reno4 OPPO Reno4 kemudian di Poco M3 di Zoom untuk M3 kemudian di S8 Samsung S8 dan Samsung S9 Hai sama GoPro GoPro 9 kita sudah coba tapi yang paling bagus ini untuk yang deket-deket ya untuk untuk konsumen yang terdekat tapi kedepan doakan saja kita lancar kita akan di sekitar Januari atau Februari kita mungkin coba S20 ya mudah-mudahan bisa nanti kalau nggak bisa kita lelang lagi kayak dulu ya dulu kita lelang juga Oke jadi ini kemasukannya lumayan oke tapi mohon maaf kadang-kadang kita kalau servis itu enggak bisa kontrol kameranya ya kameranya waktu kita ternyata burung kameranya enggak fokus di tempat yang kita servis itu itu tapi masukan yang bagus dari mas Andri sayur Oke kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan terakhir ya tiga-tiga saja udah nanti banyak yang nggak kejauh terlalu banyak ininya bukan banyak yang kejauh nanti durasinya terlalu lama kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lokasi di lokasi mana Mas aduh di lokasi mana masih dijawab lagi nanti bonus ini bonus satu pertanyaan free ya lokasinya di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur ya Jawa Timur Kabupaten Trenggalek kita lokasinya Oke bikin emosi Ghost of Spring memang hati gua pecah kere-kereg lu bukan pertanyaan gantin nih terlalu randung berarti enggak randung ini dipilih-pilih ya nah ini dari Mas cinema official ya dari channel cinema official ini berkomentar di analisa dasar perusahaan HP mati total dari saya ini komentarnya ini pertanyaannya bang HP Oppo A92 di cas enggak getar terus HPnya mati enggak mau hidup kira-kira apanya yang rusak bang jawab please nah ini kita jawab di video ya spesial itu sih ini kasusnya jadi di cas enggak mau getar di cas enggak getar terus HPnya mati enggak mau hidup jadi enggak ada respon sama sekali kira-kira yang rusak apanya benar kalau kira-kira yang seri yang rusak apanya itu untuk akurasi kerusakannya untuk akurasi ponisnya untuk akurasi ponis kerusakannya itu kita harus cek secara langsung masnya ini enggak bisa bahkan dokter sendiri kalau ada orang sakit itu harus dicek dulu ya mungkin kita tahu gejala-gejala harus tanyakan dulu gejala-gejalanya kalau dokter kan nah ini sama kita harus untuk akurasinya kita harus cek secara langsung tapi kalau lihat di gejala-gejalanya seperti ini misalnya di cas enggak getar terus HPnya mati kira-kira apanya itu kira-kiranya kemungkinannya ada banyak sekali baterainya drop kemudian baterai drop total baterai total itu bisa menyebabkan HP kelihatan mati total ya baterai total yang pertama yang kedua setelah baterai drop itu casnya konektor casnya kurang masalah atau konektor casnya ini enggak enggak ini ya enggak konek konektor casnya ini enggak konek itu bisa menyebabkan HP kelihatan mati tapi enggak enggak beneran mati tapi bisa bener-bener kalau bener-bener mati itu bisa mungkin dari IC powernya bisa dari CPU nya bisa dari MMC nya atau UFS nya kemudian bisa dari file dome yang hilang file dome itu cuma file yang harus dimasukkan bisa pakai IUP bisa pakai ZKX jadi file cuma sekedar file dome pun bisa menyebabkan HP itu kelihatan mati total atau heartbreak ya bangsa nya oke jadi itu mungkin analisa sementara masih ada lima cinema official jadi ya untuk akurasinya kita harus cek sekarang langsung mana yang rusak tapi kalau untuk gambaran sementara yaitu tadi yang kira-kira dari saya mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat ya mohon mengambilkan salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan di nyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya